Selamat datang di channel kesayangan para penduduk desa Sukaudi. Jadi kita punya panggilan buat pendengar kita warga desa Sukaudi. Belum tahu desa kita? Nama desanya cantik sih Arjo Sari, cuman isinya gak cantik. Ada yang cantik. Carabasso, Maris, Oli. Yang cantik cuman sentro. Yang cantik cuman cantik. Kita gak perlu ini aja yuk. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Gak perlu dikenalkan. Yang pasti mungkin orang lebih gak kenal sama kita berdua. Ya saya Ruli dan di sebelah saya ada Mas Joko Anwar. Dan tentunya San Living Legend. Ibu Hacem. Ibu Hacem. Dan saya kemudian Pak Lurah desa Sukaudi. Mewakili dari channel ini untuk ngobrol-ngobrol. Bareng Bang Joko dan Ibu Hacem hari ini. Ibu Hacem. Untung kemarin. Untung kemarin biasanya religius. Jadi mungkin aman sentosa. Gak ada yang ikut sampai ke ruangan ini. Banyak di sini. Banyak ya. Tapi dia ada takut sama kita. Oke jadi dengan adanya Bang Joko dan Ibu Christine nih. Kayaknya akan ada kabar gembira nih. Buat para desa Sukaudi. Dan mungkin pecinta horror lainnya di luar sana. Bakal ada film keren ya. Tapi sebelumnya kita mau nanya-nanya dulu nih. Sebelum kita ke film keren itu. Kalau dilihat sekarang nih. Kayaknya nih Bang Joko. Lagi hype banget yang namanya horror. Ya ini podcast horror nih. Lagi jadi nomor satu di Asia Tenggara. Boho. Eh. Seinsa. Ya. Amin. Padahal sebenarnya kita akhir. Kalau tiba-tiba. Dapat email. Dari timnya. Perempuan Tanah Jaya Anam. Mau masuk ke channel kita. Padahal channel kita tuh ya. Ya. Harus atas Asia Tenggara. Tenggaraannya meti. Gitu ya. Terus kemudian. Gua harus mau KPR. Aduh. Baru mau uang muka sih ya. Di Youtube rame ya. Di Youtube rame. Di podcast, di Youtube. Semuanya lagi gue bahas. Di Youtube nya juga. Kita baru tayang sebentar udah. Ya. Ember banget nih. 5 miliar view. 5 miliar view. Sebenarnya kalau Bang Joko sendiri ngeliat fenomena horror yang begitu diminati di Indonesia ini seperti apa sih? Fenomena horror-horror itu memang adalah suatu genre film yang paling jujur. Kenapa jujur? Karena begitu kita bikin film horror. Dan ketika orang nonton film horror, tujuan cuma satu. Kita ingin menakut-nakuti penonton. Dan penonton masuk karena ingin mendapatkan sensasi rasa takut. Ketika nonton film bioskop, nonton film gitu. Kenapa saya bilang jujur? Karena kalau misalnya film drama itu bisa gini. Saya nonton film drama dan saya... Intrigged by the drama gitu. Tapi kan tertariknya itu macam-macam. Bisa casually intrigued atau intellectually intrigued by the drama gitu. Nah kalau film horror kan ada yang namanya I'm intellectually scared by the film. Jadi rasa takut itu sangat primal. Jadi sangat jujur. Jadi gak ada... Gak ada... Spontan? Iya. Gak ada apa namanya? Gak ada tujuan lain. Untuk memberikan sensasi. Kalau dari Ibu Christine sendiri yang katanya... Apa namanya? Paling gak mau ini. Dari semua literatur yang kita baca. Jadi Ibu kan bilang gak mau main film horror. Kenapa tiba-tiba? Sebenarnya bukan gak mau ya. Karena dari dulu gak pernah ada yang ngajak. Gak ada yang ngajak. Kecuali si Sukradara Jahanam ini. Jadi sebenarnya adalah Jahanam. Iya, Sukradara Jahanam ini. Makanya aku sempet terganga-ganga. Gitu. Udah sampai speechless ya. Bisa berkata-kata lagi. Lihat trailernya juga. Seram apa pas ngajak tuh bawa sesuatu. Gitu. Waduh. Saya gak percaya gitu ya. Bahwa ada di dalam produksi ini. Sampai bertanya sama Tuhan. Betul. Tuhan kok ini agak beda nih. Jalur yang Tuhan berikan. Sampai yang selama ini sudah... Yang sekarang ini. 40 tahun ya Bu. Belum pernah baru ini ya. 40 tahun lebih gitu kan. Berarti memulai karir pertama di dunia perhorora. Selain ini. Aku gak izin. Cuman filmku doang. Gak boleh Mas Joko. Apa namanya. Walaupun setelah mengetahui juga pesan moral. Daripada film ini yang sangat kuat sekali gitu. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan. Untuk Mas Joko meminta saya melakukan apapun. Pokoknya kan masuk di akal saya juga. Terus saya lakukan. Nah karena gak ada di script. Pinter tapi kalau ada di script pasti. Ini boleh gak sih. Dicoret aja gitu kan ya. Tapi karena gak ada di script gitu ya. Dan apa namanya. Dan sudah begitu percaya jadi. Ngobrol ini juga menjelang jalan keset ya. Ya Bu, kita keset yuk. Sabar jalan. Bu nanti begini ya. Hah? Nambah lagi. Bang! Bang! Tapi itu udah ada di script. Udah ada di script. Wah, ngomongin. Jangan-jangan Mas ngajak itu gak ngajak film drama. Film drama iya. Jadi horor gila. Waduh. Sampai waktu sudah melakukan itu. Makanya gak tau. Saya gak bisa membayangkan nanti bagaimana melihat itu gitu ya. Jujur aja. Iya. Jujur aja. Kalau boleh saya gak melihat. Saya gak melihat. Oh gitu. Takut sendiri. Sudah adanya gitu pak. Film itu kalau boleh ngomongin gak melihat. Kayak gitu. Oke. Dan yang saya takut lebih horor lagi setelah film ini. Maksudnya ditimpukin orang. Oke. Karena tadi udah ada soft-soft promo gitu. Kita langsung aja. Karena udah gak sabar ya. Udah gak sabar mau promain. Jadi. Nanti bakal tayang film perempuan Tanah Jahanam. Itu film yang seperti apa coba? Dari versinya Joko Anwar sendiri. Pemotor Tanah Jahanam adalah sebuah film horor ya. Gabungan antara supernatural horor, ghost story, dan psychological horor. Jadi. Ngomongin cepet udah teoklat gitu. Enggak. 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 Ya gabungan antara supernatural horor, ghost story, dan psychological horor. Oh. Iya Bu ya. Iya. Jadi ini. Bukan film horor yang. Yang mungkin. Beda deh sama film-film horor yang ada. Selama ini di Indonesia. Bahkan berbeda dengan film horor yang pernah saya buat gitu. Karena ini gak. Bukan film horor yang mengandalkan jumpscare. Tapi mengandalkan atmosfer. Jadi. Ketika orang masuk ke bioskop. Nonton filmnya di bioskop tuh. Mereka merasa. Tertransport ke. Desa yang sangat terpencil. Dimana orang-orangnya sangat mengerikan ini gitu. Jadi betul-betul. Desa penari. Bukan. Bukan. Desa. Ada ari-arinya sih. Desa Harjosari. Harjosari. Harjosari tadi. Iya. Udah disebut ya. Desa Harjosari. Jadi. Salah satu penghuni. Desanya adalah. Nyimis nih. Yang diberangkan oleh Christine Hakim. Dengan sangat brilliant. Oke. Oh my God. Karena apa saya bilang brilliant. Nanti kalau kalian lihat. Christine Hakim di film permontan Ajaanam. Kalian tidak melihat Christine Hakim. Yang anggun, elegan. Tertanya seperti. Ha? Ha? Cuma gini. Ha? Christine Hakim. Di trailer gak lihat kan? Ya udah. Udah liat banget. Dan itu bukan nangkap. Itu dia berubah. Kayak. Transport muka aja jadi karakter dia. Itu juga gak ada cara bikinnya gimana. Kamu adalah hal yang harus dihapus apa? Kamu. Coba Bu. Kesalahan yang harus. Kesalahan yang harus aku hapus. Oh shi. Keleru. Salawo. 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 Bisa diceritain sedikit mengenai karakter. Gimisni. 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 Spoiler ya. Oh gak boleh ya. Gak boleh ya. Oh dia tinggal di desa itu. Dia punya seorang anak yang diberanggung oleh Aryo Bayu. Anaknya adalah kepala desa di situ. Dalam. Hah? Dalam. Dan seorang dalam. Nah itu aja. Sudah. Terus kan dengar-dengar emang. Sudah dari tahun berapa tuh. Sudah nulis itu ya. Dari tahun 28. Dari tahun 28. Oke ya. Dan kenapa? Kenapa mau milih sekarang? Apakah ketika horror di Indonesia tuh lagi hype banget tuh. Soalnya gue putusin buat sekarang nih. Atau ada. Aku tuh bikin skenario biasanya. Karena aku gak sekolah film. Jadi dulu itu. Dari mulai film pertama sampai beberapa film setelah itu. Bikin film tuh. Aku nulisnya sesuai dengan aku bisa bikin gitu. Jadi ini kayaknya gak bisa. Gak usah dibikin deh. Gak usah tulis deh gitu. Ketika nulis permontan Aja Hanam itu lost. Dan betul-betul gak ada. Gak ada kontrol. Jadi aku nulis-nulis aja gitu. Pas baca skenario nya. Mikir nih kalau misalnya aku. Bikin film nya sekarang. Aku belum dewasa sebagai filmmaker. Kayaknya tidak akan jadi satu film yang aku bisa. Apa namanya. Bisa puas membuatnya. Jadi aku bikin film beberapa dulu. Sampai akhirnya aku merasa. Oke ini seakan-saatnya. Aku berani bikin gitu. Karena secara teknis dan estetika susah. Masih pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Perjalanan hidup. Kematangan. Ya lebih matang. Maksudnya dari sekian banyak film. Kenapa perempuan Tanah Jahanam. Yang akhirnya harus dipilih. Untuk jadi satu skrip yang matang gitu. Ya kalau bilang tadi. Kalau misalnya aku nulis sama Jain Johnny. Aku bikin skenario nya. Sesuai yang aku bisa bikin. Gitu. Aku bisa bikin gini kok. Adegannya bisa begini. Bikini gini gitu. Kalau perempuan Tanah Jahanam. Nanti kalian lihat secara konsep aja. Udah lebih. Lebih dari matang ya. Lebih matang. Gitu. Sebelah tahun. Sebelah tahun. Sebelah tahun. Sebelah tahun. Dan jujur saja gitu ya. Setelah saya memahami pesan nyanyi. Saya bilang. Wah luar biasa ya. Ini juga brilliant sekali ya. Maksudnya. Mas Joko. Bisa. Apa ya. Mengemasnya. Dalam genre horror. Gitu loh. Padahal ini. Seperti tidak nyata. Tapi ya sebetulnya. Realitanya ada. Manusia gitu loh. Manusia-manusia itu. Cuma sekarang mas Joko mengemasnya dengan horror. Ada subtext, metafor gitu. Iya. Jadi ceritanya ini memang berdasarkan pengalaman juga. Atau full rekes. Apa mungkin dikembalkan. Kalau kita bikin film itu harus personal. Artinya yang kita rasakan dalam hidup kita itu harus terpancar di filmnya. Karena kalau nggak personal. Filmnya nggak bakal bisa membuat orang percaya. Nggak jujur gitu. Nggak meyakinkan juga. Nggak meyakinkan juga nantinya. Betul. Karena kita harus tahu bagaimana perasaannya. Ya itu. Kalau dibilang personal ya personal gitu. Dari pengalaman saya sebagai pemain. Begitu saya yakin gitu kan. Sehingga tidak ada keraguan lagi untuk melakukan apapun yang sebetulnya dari akal nalar saya. Dia itu nggak maksudnya akal kayaknya tapi ya saya lakukan gitu. Kan kalau kita lihat. Adegan apa itu terlihat. Iya. Kalau kita lihat ya misalnya dari beberapa film horror yang banyak di Indonesia ini kan. Kadang-kadang kita lihat adegannya aja kadang-kadang. Wah nggak mungkin nih kayak gini. Nah ketika Bang Joko menulis ini sampai merealisasikan jadi film itu. Kejadian seperti ini mungkin nggak sih? Apakah bisa terjadi? Jadi kita yang nonton jadi wah bisa jadi. Film Permontan Ajayana sangat organik dan realistis. Karena apa? Karena semua karakternya tidak ada yang hitam putih. Jadi bahkan orang yang paling kejam sekalipun mereka melakukannya. Karena mereka merasa bahwa ini harus mereka lakukan gitu. Ada rasanya. Betul ya Bu ya? Dan yang paling menarik juga cara kita syuting itu betul-betul menciptakan dunia yang bisa dirasakan oleh pemeran. Jadi dari mulai set sampai lighting itu kita bikin senatural mungkin. Sampai pemain tidak merasa ada syuting tapi mereka masuk ke set sebagai karakter. Dari mulai lighting memang ya natural lah kalau misalnya di sebuah rumah cuma ada lilin atau lampu kecil ya. Kita menggunakan source lighting yang ada gitu. Terus semua kru, obor dan semua kru tidak ada yang berbicara lebih keras dari berbisik. Semuanya berbisik. Dan kita gak pernah bilang action gak pernah. Jadi silahkan. Oh gitu? Wah, karangnya bener. Menjiwai. Ya tentu bener. Gak boleh ada yang berdiri di point of view pemain juga. Karena bikin lagi syuting ini gak boleh ada di sini. Walaupun di belakang kamera ya. Kosong. Jadi mereka merasa. Supaya feel takutnya juga ada. Kayaknya gak? Iya. Ya supaya lebih fokus lebih cepat. Ada satu adegan si ibu yang dancing gitu. Trenko itu sekitar hampir 30 menit. Mungkin dia nari aja. Kamera rolling kita ikutin. 360 derajat. Asli-asli jadi. Dia gak bisa gak diarahin. Betul-betul dia udah sesen. Ya gak tau juga kamera dimana. Karena saking gelapnya itu. Enggak. Udah gak berpikir lagi. Dan dia untuk recover dari tariannya itu ada sekitar 5-10 menit. Diem. Diem di tanah gitu. Ya gitu udah selain. Udah tersengukur lagi. Oke. Enggak. 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 Dari yang udah nonton. Kalo follow instagram aku. Bisa ngeliat sih gimana. Komentar refleksi mereka. Film yang selesai. Mereka mesti lihat. Kita muter ke kru-kru nya. Habis film tak pun. Lu batas otos bad news. Nah filmnya ya. Secara atmosferik masuk ke dalam kulit. Jadi berani mengklaim bahwa ini belum pernah ada ya. Horror yang belum pernah ada di Indonesia. Dan. Ini film horror yang lebih seram dari penghabisatan. Nah kalo penghabisatan kan. Mas Dukoni selalu nyebut-nyebut. Ini adalah batas bawah. Ya. Film horror Indonesia. Ya. Ini batas apa nih ya. Perempuan Tanah Janem. Batas baru lagi. Batas bawah yang baru. Tapi udah naik-naik kelas. Jadi nanti film-film horror setelah. Perempuan Tanah Janem. Dibuat oleh siapapun. Harus lebih bagus dari perempuan. Enggak. Batas bawah yang kemarin aja. Belum ada yang tentu. Udah bikin batas lagi aja. Siapa tau ntar bisa. Direktin jadi bisa. Amin. Amin. Tapi yang jelas. Kita semua. Apakah itu kru yang dibalik layar. Atau kita pemainnya. Diberikan ruang betul-betul dengan cerita ini. Dengan directing Mas Joko. Untuk mengeksplore. Sebetulnya kemampuan kita. Atau menggali ya. Apa yang memang sama ini belum pernah. Dieksplore atau digali. Itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Dan eksplorasi para pemain. Gila sih. Ibu Christine tuh sampai. Sampai jempol kakinya yang paling kecil aja. Itu jadi karakter gitu. Akhirnya ada satu shot. Cuman jempol kakinya yang kecil. Terus. Dia awal-awal tuh. Nyelotip matanya gitu. Matanya diselotip gitu. Tapi lama-lama karena keringat ya bu. Iya. Jadi matanya yang gak diselotip. Tapi ditarik sama dia ke atas. Gini nih. Ini kan mataku ada bekas kecelakaan. Jadi ini kan. Gak turun. Jadi satu hari. Jok, Jok. Gimana ya Jok? Kalau mata nyimis nih kan. Tuh. 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 ada listrik, listrik ada dari perkembunan, mereka ambil dari perkembunan terus jadi nanti setelah film ini kayaknya bakal jadi desa wisata oh iya 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 kita bangun, kita bangun rumah, rumah kebyok rumah kebyok, bagus sekali, gede banget dan setelah kita pergi itu semua mereka kan dijadikan perusahaan kripa lalu kita rasa peduli kayak misalnya dulu film sebelumnya kan rumahnya juga jadi tempat wisata juga iya iya kayak kemaren bangkap di setan ya nah ini mas mister udah banyak yang nanya nih tadi kita pake Q&A di instagram ya sama di youtube boleh deh kita pilih beberapa yang nggak oke, oke pertanyaannya yang pertama sih tadi banyak yang nanya juga udah banyak ditanyain mungkin ya, cuman mungkin teman teman penasaran ketika syuting tuh biasanya ada apa sih? Pernah dalam kejadian ini ya, contohnya ini kan film yang batasnya di atas lagi Yang kesurupan lah Pernah ada kejadian yang, karena ini desa yang belum terbuka lah Kita, aku pernah nge-direct, tiba-tiba kru di belakang ke pasukan dan dia marah katanya Karena dia ngelihat urutan wayang ini salah Satu, terus dia marah karena aku tanya marah-marah Ketika aku bilang, oke, cut, gitu Mereka merasa aku marah, gitu Cut ya Tapi yang paling serem adalah suatu ketika kita ada adegan tiga anak kecil Di balik gerbang yang jeruji gitu Jadi kamera ke mereka Ada tiga anak kecil, kamera peng ke kanan, balik lagi ke mereka Seharusnya udah gak ada, jadi anak kecil itu diambil sama Astradaku Sampai lima kali ambil, tetap ada di situ Jadi aku marah kan Tolong, kalau aku bilang ambil, anaknya ambil Kata Astradaku, bang, anaknya dari tadi sama aku Kita cek lagi di piangnya, coba kita cek, kita cek, ada ini anak, ada kan? Masih ada di film, tapi lagi kita hapus Ini anak keliatunya, ini anak tersinggup Oh, kaya kelas Oh, kaya kelas Tidak keunggu, pernah bakal terlihat disini Nah ini pertanyaan berikutnya, dari Ed Ina Karunia, apa sih yang buat Om Joko Anwar nih sampai akhirnya memilih Ibu Christine Hakim? Satu hal yang pasti dari awal nulis skrip, jadi penulis scenari itu kalau misalnya nulis scenari itu kan membayangkan karakternya siapa yang dimainkan Kadang-kadang aku mikirnya main Brad Pitt, Tom Cruise gitu kan, supaya gampang membayangkan pergerakannya apa sebagainya Tahu dari awal si Yimisni ini sudah Ibu Christine Hakim Tapi itu horror banget ya Bukan karena, iya 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 Karena Yimisni itu karakter yang kadang dalam diam pun dia harus terlihat dia sedang memikirkan apa Jadi ya, aktris yang paling kuat dan gila, paling horror siapa lagi gitu kalau Ibu Christine Hakim Jadi dimulailah itu, perjalanan untuk mengejar Christine Hakim, sampai ke Jogja, ngobrol Berapa tahun BDKT? BDKT-nya cepat Mulai dari Jogja Aku pura-pura buah, aku mau bikin cerita nih, gini 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 Hah? Gila, gila banget cerita nya Ya, tapi bagus lah, ya bagus lah Nah aku pengen ibu, gue mau nih Kalau bener cuma bahasa-bahasa kan Ayolah gue Kemudian dari Febri, Rizky 5688 Kenapa sih dikasih judul perempuan tanah Jahanam? Karena itu exactly ceritanya Itu spot on banget ceritanya tentang seorang perempuan di tanah Jahanam Tanah Jahanam ini artinya apa? Jahanam kan terkutuk Jadi, Women from the Cursed Land Oke Ini pertama namu nih judulnya dulu Terus kemudian, ah judulnya keren nih Masih dibikin skenario apa memang? Judulnya tadinya Impetigor Oh, makanya di Impetigor Impetigor itu Penyakit kulit Impetigor itu kata yang gue invent, gue bikin Untuk menandakan sesuatu yang terjadi di filmnya juga Baru tadi kita ngobrol ya, Impetigor itu apa ya? Impetigor itu apa ya? Kita tanyain juga Dari kata Impetigo Bukul aja Impetigor Oke Sama RE Impetigore 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 Terus kemudian ada pertanyaan Apa mas? Tadi mana ya? Ini aja nih dari Mas Arisha ARS10 Untuk Bang Joko, film horror lokal dan internasional terseram yang pernah ditonton Untuk Budhe Christine, namanggilnya Budhe ini Selama main film Selama main film, peran apa yang paling disukai? Maa Bang Joko dulu Kalau film noir, ada beberapa ya Aku sangat suka film horror The Changeling Tahun apa plus satu, Peter Medak yang main Eh ya yang direct, Peter Medak Terus tentunya Exorcist Exorcist ya? Oke Tapi Zaman dulu semua kalapan puluh Iya 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 Ibu Dek Jadi ikut manggil Budhe gitu ya Budhe Budhe Ini Disini termasuk salah satu yang paling disukai Paling disukai Iya Jujur saja Iya Karena itu ya di luar akal semua ya Betul-betul Apa ya Ya itu seperti nanti Mas Joko bilang kalian memang harus jujur semua apa yang dirasakan dikeluarkan semua seperti tanpa batas Iya 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 Semua udah total dibuat Iya 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 Kita sebenernya tadi kita juga punya pertanyaan sih sebenernya Iya 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 Dalam Kan kita juga platformnya platform horror nih Hmm Jadi ketika kita membuat konten horror Sebenernya apa sih? Poin-poin apa aja yang sebenernya bisa membuat konten horror itu Jadi makin horror Jadi makin horror Karena kan gini Misalnya Kalau di kami Cerita sudah sampai episode 160an ya Hampir 170 Itu Makin lama orang dikasih horror tuh kayak threshold Seremnya naik terus gitu Jadi kayak Oh udah Udah biasa serem kayak gini Gak serem lagi buat dia gitu Jadi Kan Film horror nih banyak banget Nah ketika Bang Joko Atau Bu Christian juga Mendeliver sebuah konten horror Itu poin apa sih yang harus kita provide gitu ya Supaya horror itu gak basi Horor Horor itu tidak akan Terasa seram Kalau misalnya kita tidak peduli sama karakternya Tetap tentang karakter Jadi kalau kita bercerita tentang seorang Apa ya Satu cerita horror Kita hanya menceritakan kejadian horornya Tanpa Pendengar atau penonton Care sama karakter yang Terkena impact horror itu Penonton tidak akan merasa itu seram gitu Contohnya banyak sekali film horror yang Tidak Formulanya Memunculkan hantus Setiap 2 menit sekali Atau 5 menit sekali Kan zaman dulu produser Seperti itu bikin Gak bakal Seram Karena kita hanya melihat Penampakan 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 Mais Galah Ke 呀 Kita harus bikin Bagaimana karakter kita Orang bisa relate dulu Makanya ketika Aku bikin film Aku buat karakter-karakter dalam film-film ini Orang bisa relate Mereka bisa paham Motivasinya Bisa paham Kenapa dia melakukan sesuatu hal Jadi ketika mereka Mengalami sesuatu Yang bahaya Dalam bentuk horror Orang kalian kayak Seberapa penting Jumpscare itu sendiri sih dalam sebuah film horor Karena.. Film kita gak ada jumpscare Karena kan orang-orang kadang-kadang kalau kita ada cerita yang emang tiba-tiba ada penampakan yang tidak terduga Atau memang sudah diduga tapi antisipasinya berbeda Terus kadang-kadang gak ada tapi orang bisa bener-bener kayak mendalam Aduh kok ini serem banget sampai kita kayak masuk ke dalam bulit Film, salah satu film favorit aku yang seperti aku bilang tadi Don't Look Now itu sama sekali gak ada jumpscare It's not even go, it's not even go story gitu tapi itu sangat warm Mengerikan film itu Oke Jadi kalau ngomong jumpscare Ya kalau misalnya dilakukan dengan efektif bagus Kalau misalnya dilakukan hanya karena kita cuma punya jumpscare Ngakit-ngakitin, janganlah film Indonesia, film Hollywood aja Bos penontonnya gini, haaah Diah diah diah, yaudah deh Beberapa film ngomong Hollywood belakangan kan perlu dengan jumpscare yang Hah ya oke, nah terus what? Ya kan kau kan dalam apa yang gue ngasih Nah untuk udah nih, karena kita kan banyak kontributor yang bercerita dengan menulis terlebih dahulu Tapi ada juga kontributor yang memang sudah nulis Cuma cara penyampaian ceritanya tuh masih seperti baca gitu Nah sedangkan Budaya Christine nih yang memang udah lama bersimpung di dunia peran Gimana sih trik dan tipsnya untuk bisa baca skrip Tapi efektif gitu Tapi bisa kena gitu Skrip tuh saya baca gak hanya sekali Berkali-kali, gak tahu berapa kali saya gak pernah hitung gitu ya Tapi sampai saya betul-betul harus paham dan harus yakin dengan apa yang saya ucapkan Dan harus tahu persis apa yang saya ucapkan Ini yang bisa kita pelajari Itu bener-bener, jadi baca berulang dulu, terus kemudian yakin Iya, sampai setiap kata itu terasa keluar dari perut kita Sampai lewat dada, lewat tenggorokan itu Oh gitu Pesan dan harapan buat perempuan Nana Jahanam Perempuan Nana Jahanam ini sebenarnya bukan cuma buat pencinta horror Pencinta horror tuh bakal sangat banyak mendapatkan apa yang mereka cari dalam sebuah film horror ya Atmosfer yang mencekam karakter yang mengerikan dan cerita yang menggedor jantung Tapi buat orang yang tidak bukan penyuka horror juga akan tetap bisa menikmati ceritanya Karena basically tentang keluarga dan sesuatu yang ketika mereka nonton mereka akan relate Karena karakter yang ada di perempuan Nana Jahanam itu sedikit banyak ada di dalam diri mereka sendiri Jadi ketika nanti filmnya selesai, pasti mereka akan merasakan sesuatu yang mereka bisa relate gitu Makanya tagline kita, kerasa gak? Kerasa gak? Itu tetap ada pesan moralnya ya Kuat sekali misalnya Kuat 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 Budaya Kristian pesan dan harapannya? Ya mudah-mudahan apa yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan oleh Mas Jokos sebagai penelitian dan director itu bisa sampai ke masyarakat gitu ya Jadi saya berharap juga saya percaya bahwa kalau kita melihatnya selalu dengan di dalam Islam yang saya yakin bahwa kita itu gak boleh sebudon gitu ya Betul Kalau berpikir positif dan kalau kita tetap berpikir positif pasti akan justru lebih banyak sekalian kita dapatkan di balik daripada kejadian-kejadian yang kita alam atau kita rasakan Oke Lagi-lagi pesan moral ya Jadi kita deliver horor juga harus memberikan pesan moral selain pesan takut itu juga ya Karena kita juga kadang-kadang dikasih tahu, wah ini kontennya kok ada faidahnya gak nih? Nah kita juga kadang-kadang menyisipkan value dari sebuah cerita Iya Jadi apa yang bisa Jangan, gak boleh verbal, film itu juga ada sesuatu yang mau kita sampaikan tapi gak verbal Harus dicari sendiri Kehidupan itu kan gak hitam putih Oh gitu Ini biar menerbak sendiri bagaimana value-nya gitu ya Ya udah Oke Terima kasih Do You See What I See? Sudah mengundang kita Kita Pantar Jangan Am, Jangan Am, Jangan Am Pantar Jangan Am, Cast dan Director Eh, kamu kan kamu bayangnya Bayang, 17 Oktober 2019 Mulai Mulai di Biosan Khusus 17 Oktober 17 Oktober Di Bioskop kesayangan dan Bioskop yang bukan kesayangan anda 700 Itu Jangan lupa subscribe channel Dui Siwa Rche di Youtube Dan selalu dengerin podcast dari Dui Siwa Rze Karena kamu juga dengar keren banget 1000 Oke terimakasih Pak Joko Sakses argam in Terimakasih Terimakasih Thank you clair Kamu punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.